Hai untuk caranya silahkan kalian ikuti langkah-langkahnya jangan sampai di-skip kita klik di bagian siapkan akun pembayaran berikutnya silahkan kalian isi untuk data-data yang dibutuhkan di halaman ini jika sudah klik selanjutnya kemudian berikutnya disini kita isi di bagian jenis bisnis kita klik tadi sini kita pilih yang paling atas perorangan atau pemilik tunggal kita pilih kemudian kita klik selanjutnya Oke berikutnya silahkan kalian isi untuk data-data yang dibutuhkan di bagian sini teman-teman Oke silahkan kalian isi untuk kota negara kode telepon email nah kemudian untuk di bagian nomor tin silahkan kalian isi dengan nomor KTP kalian jika kalian belum mempunyai NPWP teman-teman Oke silahkan kalian isi Oke disini saya isi terlebih dahulu untuk data-data yang dibutuhkan nah jika sudah kalian checklist di bagian kotak ini kemudian klik selanjutnya Oke berikutnya disini kalian klik di bagian yang yang atas tautkan rekening bank secara manual Oke jika sudah kemudian untuk di bagian nama rekening atau juga nama pemilik rekening Oke silahkan kalian isi kemudian di bagian swift kode nah silahkan kalian cari di Google teman-teman yang untuk di bagian swift kode sesuai bank kalian masing-masing Oke disini saya mau kebetulan menggunakan bank BRI saya cari dengan kata kunci swift kode bank BRI nah ini dia sudah muncul untuk swift kode bank BRI nah di bagian ini kita tekan tahan lama saja kemudian kita klik salin kemudian kita kembali ke swift kode nah disini kita tempelkan saja kita tekan tahan lama kemudian kita klik tempel di bagian swift kode karena kemudian di bagian bank akun number disini kita isi untuk nomor rekening sesuai bank kita masing-masing disini saya menggunakan bank BRI nah jika sudah berikutnya silahkan kalian klik bagian tautkan metode pembayaran oke nah selanjutnya disini tambahkan alamat informasi pajak kemudian kita klik lanjutkan sebagai asep karena untuk akun Facebooknya asep belum temen-temen jadi klik di bagian lanjutkan sebagai asep nah di bagian ini silahkan kalian pilih di bagian now kita pilih now kemudian di yang paling akhir di bawah ini kita pilih juga di bagian now kita pilih now kemudian kita klik next selanjutnya di bagian ini bisa kalian perhatikan dari bagian negara bagian atas silahkan kalian klik dan silahkan kalian pilih negara Indonesia kemudian klik next oke berikutnya kita klik next lagi berikutnya kita klik next lagi oke selanjutnya di bagian ini silahkan kalian checklist ya sesuai video kemudian klik next nah berikutnya disini kalian kemudian checklist lagi di bagian kotak asal kemudian di bagian tanda tangan silahkan kalian isi sesuai nama kalian masing-masing dan di bagian tanggal tidak usah kalian rubah-rubah jika sudah klik next Oke jika sudah tampil ke halaman seperti ini teman berikutnya disini kita klik di bagian submit prom klik bagian submit kita tunggu sebentar nah jika sudah seperti ini kalian klik di bagian down Oke kita lihat teman-teman nah jika sudah tampil ke menu seperti ini berarti kita sudah berhasil untuk mengisi akun pembayaran kita di Facebook profesional klik notification Terima kasih